Ibu Yanti tadi sebelum jidat saya tanyakan lalu bagaimana proses untuk melihat transaksinya dan harus siapa yang proaktif mengingat bukan hanya transaksi tanda kutip yang diduga adalah ilegal tapi juga sepertinya ada aliran dana dari pihak Ferdi Sabo ke sejumlah lembaga. Bagaimana menyoroti satu persatu? Ini sebenarnya momentum ya, momentum disinilah letaknya kalau nanti ini penegakan hukum itu bagus, berhasil dengan baik ini kemungkinan kan ada beberapa kejahatan disini ya dari fakta-fakta yang sudah mulai muncul yang nanti perlu kita dalami lagi nah dari mana? Ya dari mana saja? Bisa itu pengembangan dari baris krim, pengembangan ternyata ada juga aliran dana atau memang mau diambil alih langsung yang mau di-split yang korupsinya oleh KPK tadi tapi KPK nggak usah harus nunggu, udah seperti ini keadaannya kok nunggu laporan ini kan sudah banyak tinggal didalami saja, kan penyelidikan tidak harus nunggu laporan kan ada data, ada informasi, yaitu KPK harus segera ini kita sudah dicudegai masyarakat ya, kenapa sudah satu bulan baru belakangan ini baru buru-buru semuanya seperti tadi Pak Partogi tadi kan sudah bisa, itu sebagai salah satu saksi misalnya salah satu alat bukti itu saksi menyampaikan pada waktu itu ada bahwa amplop tinggal nanti kita lihat di runut, amplop itu isinya apa, coba dilihat siapa saja yang hari itu itu bisa, kemudian saksi yang lain, tadi ada yang dikasih uang 150 ribu atau apa tadi kan kemudian berkaitan dengan apakah ada dana-dana ilegal juga yang kemudian masuk di dalam perkara ini yang ditampung, yang kemungkinan ada di rekeningnya almarhum atau rekening-rekening ajudan yang lain ini kesempatan, ini kesempatan untuk buka-bukaan semua, untuk tuntas, dipersihkan semuanya jadi, nanti dengan adanya 200 juta tadi yang keluar, itu kan nanti diambil rekening korannya minimal, tarik ke belakang 2 tahun semenjak dia menjadi ajudan di situ nanti di situ kan akan terbaca dari 4 rekening itu akan terlihat itu didalami alurnya kemana minta bantuan kepada PPATK atau bantuan kepada bank dimaksud apalagi kalau yang lapor itu kepada banknya adalah ahli waris atau pengacara itu gampang sekali bukanya, tolong dibukakan rekening atas nama almarhum karena kami ahli warisnya, kami adalah kuasa dari ahli warisnya untuk dilihat tempat itu jadi kemana saja, dari mana saja, nah ini nanti dibuka semuanya terima kasih